Intro Pencanangan perumahan bumi agung dan taman lestari Batu Aji sebagai kampung anti-narkoba adalah merupakan yang pertama di Kepulauan Riau Terwujudnya kampung anti-narkoba ini merupakan upaya masyarakat bersama penegak hukum untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemukiman Untuk itu, Polresta Barelang mendukung terwujudnya kampung anti-narkoba lainnya pada 64 kelurahan yang ada di Kota Batam Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki mengatakan Terwujudnya kampung anti-narkoba merupakan pernyataan sikap dan keinginan bersama untuk memerangi narkoba Narkoba adalah musuh bersama bangsa yang akan menghancurkan semua sendi kehidupan Saat ini, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Batam sangat marah Sehingga mayoritas penghuni lembaga permasyarakatan adalah narapidana narkoba Ini pernyataan sikap kehendak, keinginan Khususnya yang diawali pada perdana ini Yaitu peresmian kampung anti-narkoba yang diinisiasi oleh UPK Kecamatan Batu Haji, ada Pakaposek, ada Camat, ada Dan Ramil, ada dari pemerintah Kota Batam Dan termasuk dari BNN Kota Batam, TNI Polri Kita berseluruh masyarakat yang ada khususnya sekarang di Kecamatan Kibing ini Kelurahan Kibing ini adalah pernyataan sikap, keinginan, niat yang baik bahwa narkoba itu adalah musuh bangsa Ketua Satgas Relawan Anti-Narkoba Perumahan Bumi Agung Taman Lestari, Teddy Ariwin Arso mengatakan Dibentuknya kampung anti-narkoba pertama di Kepri Yang merupakan inisiatif dan semangat yang besar dari Kapolsek Batu Haji, Camat Batu Haji, dan Lurah Kibing Bersama toko masyarakat tidak hanya untuk dicanangkan Dari dua perumahan ini, mereka telah memiliki 75 relawan yang akan memantau peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya Atau pencanangkan yang menarik ini tidak semata-mata untuk dicanangkan Ini ada prosesnya Jadi sosialisasi kita sudah Untuk pembekalan dari BNN pun Dari Kapolsek sudah dilaksanakan untuk relawan-awannya Cek urin acak untuk warga kita pun sudah kita laksanakan Itulah tahap-tahapnya kita Di taman lantar ini Di taman lantar ini Di taman lantar ini Jika 64 kampung hati narkoba di Batam bisa terbentuk Maka Batam secara langsung akan menjadi kota anti narkoba Polres Tabarelang dan BNN Kota Batam akan berkoordinasi dengan Pemko Batam Serta tokoh-tokoh masyarakat Untuk mewujudkan terbentuknya 64 kampung anti narkoba Dari Batam Kepulauan Riau Andri Sofian melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!